Radio rig ini penyakitnya ngeblink dan ini kabel bawaannya sudah seperti itu jadi sudah saya ganti dan disini juga terletak di bagian regulator ini juga pernah di servis ya oke sekarang kita coba saja sekarang kita ke tahap pengecekan kita ukur dulu tegangan tegangannya semua bagi yang baru menemukan channel ini selamat bergabung di channelnya w elektronik oke tidak lupa suka ada yang nanya nomor WA nomor WhatsApp sudah ada di channel ini tinggal klik logo w elektronik nanti disitu terbuka semua ada nomor WA ada call send saya disitu ada playlist juga kalau mau nonton keseluruhan ada tab komunitas jadi kalau diklik logo w elektronik nanti akan terbuka semua tentang channel ini penyakit ngeblink seperti ini harus dicek secara detail ya karena biasanya bukan 12 komponen yang rusak tapi lumayan agak banyak jadi kita harus benar-benar ngeceknya blok main atas bawah dicek semua jadi penyakit ngeblink seperti ini walaupun sama kasusnya ngeblink belum tentu penanganannya sama dan video penyakit ngeblink seperti ini sudah saya upload ya di video sebelumnya jadi silahkan ditonton aja atau disimak nah yang ini dari pengukuran ini agak sedikit berbeda dengan yang kemarin ya tidak sama persis ya jadi cara servisnya pun belum tentu seperti penyakit ngeblink yang kemarin sudah di upload biar tidak penasaran kita cek pakai mesin lain untuk mengecek CPU nya selamat menikmati ok sekarang kita cek semua program CPU nya terima kasih banyak bagi yang telah subscribe pada channel w elektronik semoga dilimpahkan rezekinya dilancarkan usahanya cepat tercapai cita-citanya dan yang utama sehat selalu dan panjang umur amin ya roba alamin kasih bagus ya tinggal sekarang kita cek modulasinya sehubungan yang punya barangnya pingin cepat dipakai nih radionya jadi kita tukar saja blok mainnya jadi blok ini yang akan dipakai oke kita cek juga dalam keadaan op soalnya dan ini blok main bawaannya CPU itu yang akan kita tukar dengan blok main yang ada di casing ya isu FT 2900 di akhir video kita simak keluhan-keluhan tentang penyakit radio dari usernya langsung atau dari yang punya radionya langsung 570 nya Kang bisa Rx dia lama-lama hilang dia kita untuk tabakai tuh kita temake tuh kita temake tuh oh oh frekuensi ada yang seperti ini ada signal liar ada signal liar seperti nah ini lagi Kang tuh seperti ini berapa frekuensi Hai isi Om saya punya unit 271 kendalanya kalau ditransmit dia pultase kayak ngedrop Om tapi dari power supply normal kalau kita transmit nah dia langsung rendup mati udah itu harus di on-kan dulu dimatikan dulu on-kan kembali baru bisa lagi di transmit dia langsung seperti itu ya kenapa nya itu Om ya terima kasih